Biasanya di tempat yang trafiknya sepi atau di pedesaan, yang pertama adalah manpower itu cukup rendah. Kenapa? Karena biaya hidup rendah juga. Nah di tempat seperti ini sangat bagus untuk memproduksi. Bang, saya ada rumah gak kepake. Ada lima kamar. Dua ruang tamu atas bawah cukup besar. Tapi sayang ada di desa, buta bisnis, apa yang cocok? Baik, kalau kita bicara masalah di desa, ini ada yang perlu digarisbawahi nih ya. Kenapa dia menyebutkan kata-kata desa? Kemungkinan besarnya adalah trafiknya sepi. Anggap aja jauh dari wisata. Gak cocok buat bisnis retail artinya. Nah kemudian jika disewakan pun juga akan terlalu murah. Karena memang tidak banyak trafiknya. Jadi kalau kita bicara masalah properti yang disewakan tinggi, itu tentu saja yang trafiknya tinggi. Di daerah yang minim sumber daya alam, manfaatkanlah sumber daya manusia. Atau kita mendatangkan trafik yang goib. Contohnya begini nih. Sumber daya alam itu adalah pariwisata. Pertambangan. Nah, karena tidak ada itu semuanya. Ya, ataupun trafiknya berada di sekitar jalur semut ya. Jika tidak itu, sumber daya alamnya tidak bagus, maka manfaatkanlah sumber daya manusia. Biasanya di tempat yang trafiknya sepi atau di pedesaan, yang pertama adalah manpower itu cukup rendah. Kenapa? Karena biaya hidup rendah juga. Nah, di tempat seperti ini sangat bagus untuk memproduksi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mendatangkan penghasilan-penghasilan yang goib. Ya, ini juga kalau sumber daya manusianya di daerah tersebut, anak-anak yang generasi muda alias 25 ke bawah begitu ya. Nah, banyak yang ada di sana. Nah, kita bisa manfaatkan sumber daya goib ini, sumber daya goib, income yang goib ini dari mana? Seperti kayak internet marketing nih. Nah, begitu. Sampai ada teman-teman yang membuat juga namanya kampung marketer. Nah, ini kita manfaatkan. Bisa jadi outsourcing untuk customer services, bisa dipakai juga outsourcing untuk admin, mirip-mirip ya tadi ya. Ataupun juga reseller dropship bisa. AdSense juga ada. Nah, seperti di daerah Magetan ada juga pesantren yang pendapatannya didapatkan dari santrinya ini, dari internet marketing. Ya, jadi sebagai internet marketer memanfaatkan penghasilan dari AdSense. Ya, dengan membuat konten-konten seperti blog. Nah, ini bisa. Ya, jadi sumber daya manusianya yang digodok untuk menghasilkan penghasilan dari luar. Yang saya sebut namanya penghasilan goib. yang tidak lewat jalur darat atau jalur laut. Oke, itu jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan update video-video lainnya. Sampai ketemu lagi.